Oke, di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara membuat akun baru Mobile Legends untuk semua HP Android. Nah, buat kalian yang mau bikin akun baru game Mobile Legends, silahkan simak video ini sampai habis. Oke, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya sob. Lalu aktifkan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update info terbaru seputar Android dari channel ini. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Let's get started. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, disini pastikan akun lama kalian sudah kalian kaitkan ke akun Moonton, Google Play Game, atau akun media sosial kalian. Supaya nanti di saat kalian membuat akun baru, akun lama kalian nggak hilang sob. Nah, jika akun gamenya sudah kalian kaitkan, langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama. Untuk tahap yang pertama, disini kalian backup terlebih dahulu data aplikasi Mobile Legends-nya sob. Agar nanti di saat kalian membuat akun baru, kalian nggak perlu lagi mendownload data resort-nya. Oke, untuk cara membackup data aplikasinya, disini kalian membutuhkan aplikasi Z-Archiver. Aplikasi ini bisa kalian install di Google Play Store. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi Z-Archiver-nya. Setelah itu kalian tap Android, tap data, lalu kalian cari folder com.mobile.legend. Kemudian disini kalian tinggal ubah nama foldernya, kalian tinggal tekan dan tahan di bagian foldernya, lalu tap ubah nama. Setelah itu disini kalian tinggal tambahin aja angka atau huruf di belakangnya. Sebagai contoh, disini aku mau menambahkan angka 7 di belakangnya. Tap OK. Nah, setelah foldernya sudah kalian ubah namanya, lalu kalian keluar dari aplikasi Z-Archiver. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kalian masuk ke info aplikasi Mobile Legends-nya sob. Untuk caranya, kalian tinggal tekan dan tahan di bagian aplikasinya. Tap info aplikasi. Setelah itu kalian tinggal menghapus data aplikasinya. Kalian hapus datanya. Kalau sudah, tap kembali. Kemudian kalian tap di bagian izin aplikasi. Nah, disini kalian tinggal izinkan semua sob. Jika sudah, tap kembali. Tap kembali. Lalu, untuk langkah berikutnya, disini kalian install aplikasi layanan Google Play. Aplikasi ini bisa kalian install di Google Play Store. Atau kalian bisa langsung klik link yang sudah aku siapkan di kolom deskripsi video ini. Nah, ini dia aplikasinya. Silakan kalian install terlebih dahulu aplikasinya sob. Oke, jika kalian sudah menginstall aplikasinya, langsung saja kita buka. Setelah itu, kalian tap info aplikasi. Tap penggunaan penyimpanan. Lalu, tap kelola ruang. Kemudian, disini kalian tap hapus semua data. Tap OK. Nah, setelah datanya sudah kalian hapus. Kalian tap kembali. Lalu, kalian tap home. Kemudian, kalian buka lagi aplikasi Z-Archiver-nya. Setelah itu, kalian tap Android. Tap data. Lalu, kalian cari folder com.mobile.legend. Nah, disini kalian ubah lagi namanya. Kalian tinggal hapus angka yang sudah kalian tambahkan tadi sob. Kalau sudah, tap kembali. Lalu, kita keluar dari aplikasi Z-Archiver-nya. Baiklah, sekarang kita buka aplikasi game Mobile Legends-nya. Nah, setelah muncul seperti ini. Maka sekarang kalian sudah bisa membuat akun baru game Mobile Legends-nya sob. Oke, itulah tadi cara membuat akun baru game Mobile Legends di semua HP Android. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial. Terima kasih.